Halo selesai bertemu lagi dengan judi, buka nama saya pesekatan dari Gulis Indonesia Di vlog ini bakal coba semenai deck dan combo dari Evil Eye di Master Duel Karena kita mendapatkan ada 2 kartu baru dari Selection Pack Graded Conspiracy yang sudah judi bahas juga ya Buat yang pengen tau apakah gacha ini sedia silahkan lihat untuk videonya aja Kemudian disini selain dari Unleash kita mendapatkan ada Monster Level 3 Basil Thrice Yang keduanya bakal membuat Evil Eye jadi bisa one card combo Untuk decknya jadi bawa ada 3 buah Diddy Crow, ada 3 Maxi, 1 Archwing Hares Terus ada 3 buah Es Blossom Angel Spring Kemudian ada 1 Kato B+, ada 3 buah Basilius, ada 3 Basil Thrice Eh Basil Thrice ya, ini Thrice atau Thrice ya, kayaknya Basil Thrice Nanti mungkin ada berapa orang yang bingung kenapa pake 3 Basilius nanti akan terjawab di extra decks ya Kemudian ada 3 Sergel, ada 1 Medusa, ada 1 Awakening, 1 Remar Guns, ini tidak wajib tapi ini bakal oke Kalau kita mau turbo ke arah si Abomination atau kita going second dan kita mau turbo ke si Underworld Goddess Lalu ada Pot of Prosperity, ada 3 buah Small World untuk kita punya akses dengan mudah Ke arah Sergel, ada 3 buah Evil Eye Unleash Sebenarnya untuk kombonya sendiri kita tidak harus untuk punya 3 Evil Eye Unleash ini Tapi Unleash ini bisa kita memanfaatkan sebagai salah satu combo starter yang artinya semakin banyak semakin bagus Ada 2 Selene, ada 2 Gorgonio, ada 3 domain ya Evil Eye Domain Field Spellnya kita maksimalkan juga karena ini adalah Searcher dari Sergel atau info lain lainnya kalau sudah punya Sergel 2 Cold Body Grave, 1 Crossword Dishinator karena kartu ini sangat teruntahan dengan Hand Trap Kemudian ada 1 Archwing Ghastly Glitch yang akan kita search menggunakan efek dari Harris Kemudian ada Evil Eye Retribution Untuk extra deck ada 1 buah DD Stone King Darius yang akan kita upgrade menjadi Masih Next ya Kemudian ada Rank 3, Sikada King, ini tidak wajib Silahkan membawa yang lainnya kalau tidak punya Kemudian juga bisa membawa Ashura King Ashura King ini bisa menyerang sejumlah dengan materialnya Jadi monster ini itu bisa kita panggil dengan minimal 3 monster Yang artinya Ashura King ini bisa menyerang 3 kali Dan di awal dari Damage Step itu bakal dapat tambahan 200 Berarti 3 kali nyerang nambah 600 Berarti ketika nyerang sekali 2300 damage Kemudian nyerang sekali lagi 2500 damage Dan nyerang sekali lagi 2700 damage Mungkin belum bisa untuk langsung membuat lawan meninggal ya Tapi biasanya ketika kita menggil Ashura King Itu kita juga punya monster lainnya Yang artinya kita bisa melibas life point lawan Plus Ashura King juga punya efek negation untuk monster ya Tapi limited activation Jadi fungsinya itu mirip seperti Sikada King Tapi dengan material yang lebih Tapi kelebihannya ya dia bisa nyerang berkali-kali Kemudian ada link 2, Master King Archwing Ini sangat penting buat kita mengirimkan si Ares Tapi kalau misal sebelumnya tidak punya Archwing Atau tidak mau crafting Archwing Gak apa-apa, ini optional aja Cuma nanti gak akan bisa menggunakan salah satu combo Yang akan you share di video ini Tapi kalau gak punya si Archwing Ya berarti gak usah bawa si Ares Dan juga si Glitch ya Jadi kita bakal di 40 kartu Atau kalau mau bawa Enterprise-nya atau Bestial boleh Kemudian ada 2 Gorgon Terus ada 2 Sergiel ya Ini rasionya cukup 2 dan 2 aja Atau 1-1 juga boleh Kalau ternyata gak punya ya Karena bisa dilihat disini Extra deck-nya mahal banget Cuma ada 1 Rare Kemudian ada IP Mask Arena yang juga opsional Tapi kalau misal bawa IP Mask Arena Kita bisa bawa Unicorn Atau untuk link 4-nya ada beberapa pilihan Pilihan pertamanya adalah Averamax Kita juga bisa menggunakan Artu kayak Axis Code Talker Kalau kita mau coba upgrade dari Unicorn doang Atau kita bisa ke Apolosa juga Kadang-kadang juga untuk si IP Mask Arena Akan kita upgrade menjadi si Abomination Atau juga kita bakal coba ke arah si Underworld Goddess Dengan menculik dalam taruh kutip salah satu monster dari lawan Oke jadi deck-nya sesimpel ini aja Walaupun nanti untuk komonya pendek-pendek Tapi merupakan salah satu deck yang cukup strong disini ya Berkat adanya Unleash Dan karena disini core-nya juga cukup kecil Kita bisa bawa hand trap cukup banyak Disini jadi bawa ada 9 hand trap bahkan ya Kalau seandainya Suru itu ingin mengurangi si Basilius Yang artinya kita tidak akan bawa si Ashura King Kita bisa bawa hand trap-hand trap lagi gitu ya Misalnya kayak ini biru dan kawan-kawan Itu terserah-terserah aja Silahkan lakukan playstyle yang sebenarnya senangin aja Karena selama kombo jadi juga tidak akan Memperlihatkan kombo yang manggil si Ashura King ini Oke buat yang penasaran kombo-nya seperti apa Langsung aja kita lihat ya di Edo Pro Oke untuk kombo pertama disini juga akan menunjukkan Dengan kombo starter yaitu si Serzielnya ya Tapi disini juga akan menunjukkan bagaimana Si Small World itu berlaku di deck yang satu ini Bridge-nya apa Biar kita bisa manggil si Serziel Yang kita butuhkan untuk kita menggunakan Sword World adalah Monster Evil Eye lainnya Atau kalau sebelum itu pengen bawa monster Dark Finn lainnya Juga bisa-bisa aja Atau monster Dark apapun sih yang gak harus Finn Misalnya bawa Bestial juga bisa Itulah kenapa disini jadi bawa ada D.D.Crow Apa jadi lebih ke D.D.Crow daripada ke Bestial Karena lebih murah gitu ya Jadi buat Sebelis yang gak punya Bestial gitu Gak mau crafting dan punya D.D.Crow silahkan bawa aja Dan D.D.Crow juga bisa banish Spell Trap ya Jadi kita bisa coba menghalau kartu-kartu yang butuh Spell Trap gitu Oke jadi kalau misalnya kita mau pakai Small World Kita tinggal perlihatkan aja Untuk monster Evil Eye atau monster Finn Dark ya Kayak si Arch Finn Ares Kemudian kita akan bridging pakai D.D.Crow Dan disini kita bisa search si Serziel Nah ini juga bisa kita lakukan untuk search kartu-kartu lainnya Kalau misalnya kita sudah punya Serziel Misalnya kita pengen search Basilius Kita juga bisa lakukan hal yang sama dengan Small World Oke Lalu disini untuk commonnya kita tinggal normal summon saja si Serziel Kita akan gunakan efeknya untuk search Unleash Kartu baru ya Seperti ini Lalu disini kita akan gunakan efek dari Unleash Dan untuk mengirimkan ke graveyardnya adalah kos ya Jadi ini tidak mungkin di S-Blasem sama lawan Kalau seandainya di S-Blasem pun paling kita gak akan tambah search doang Itu pun gak terlalu masalah kompor judi ya Kalau kita punya Evil Eye Card Ya setidaknya kita kekurangan satu disruption Tapi masih oke-oke aja kompornya masih jalan Jadi kalau yang punya S-Blasem Targetnya Serziel jangan Unleash Oke Untuk Unleash kita akan kirimkan dua kartu Yaitu si Basil Triss dan juga ada si Burgonio Oke Atas sebelah kiri ya Untuk Unleash disini Gak usah kita aktifkan dulu Gak masalah Dan untuk yang di search kita akan search Selene Oke disini kita bakal gunakan si Gorgonio Kita akan Bennis kirimkan si Selene ke Grave Tidak terlalu masalah Kemudian disini kita bisa gunakan efeknya untuk search Retribution Seperti itu ya Tadi ada beberapa Evil Eye Traps ya Yang bisa kita search juga Kalau misal pengen dibawa Misal kayak si mana tadi Gak keliatan Nah ini dia Di fit gitu ya Ini salah satu kartu Evil Eye lainnya Yang bisa dibawa Dan nanti kita bisa maksimalin efeknya juga sih Cuma jadi lebih suka negator Negator aja Karena disini kita bakal gunakan Si Best Doctorise ya Gunakan efeknya Special Summon Dan disini kita bisa gunakan keduanya Untuk bisa link ke arah si Gorgon ya Gorgonio Dan ini kita bisa gunakan efek dari si Unleash Target Set Diaktifkan gitu ya Dan kita bisa set Yang artinya disini Kita itu punya Ada Satu negator monster gitu ya Dan juga kita punya Ada satu negator Spell Trap Cuma ada beberapa Duelist yang juga Akan menggunakan efek dari Si Best Doctorise di gelaran lawan Jadi ceritanya untuk menghindari Kayak Dark Lord Nomor gitu ya Cuma kalau Omor Judi sih Untuk End Mode seperti ini Mending kita langsung panggil aja Karena kalau misalnya kita cuma Sergiel doang Di field Nah itu gak akan ada apa-apa Karena untuk Si Evil Eye Retribution Disini ya paling kita hanya bisa negat Spell Trap aja Tapi disini Lawan masih bisa merespon Aktifasi dari Si Retribution ini Oke untuk combo kedua disini Dia akan mulai juga dengan si combo starter Jadi bisa tadi ya Kayak Sword sama dengan Monster Evil Eye lainnya Atau kita bisa langsung away dengan Sergiel Atau si fieldnya ya Kita akan normal summon Sergiel Masih sama disini Jadi akan cepet aja Untuk search si Unleash ya Lalu Unleash Akan kita aktifkan Yang kita dump masih sama Yaitu si Basil Ya hampir salah klik Dan juga Si Gorgonio Oke Akan dulu Gak usah dipakai ya Kita akan tambahkan ke tangan Selin Lalu kita gunakan Gorgon Benis Kirimkan Selin Dan disini kita bakal Search si Awakening Jadi Awakening ini Adalah Monster Reborn Dan kita juga bisa manggil Monster dari deck Kalau misal kita itu Punya Selin Yang terequip Jadi disini kita akan Menggunakan efek Dari Selin Kita bayar 1000 life point Dengan membanish Unleash Dan disini kita bisa Set ke field Kita bisa langsung aktifkan Saja Equip ke Sergiel Lalu disini Kita bakal Gunakan Awakening Untuk Memanggil Langsung dari deck Yang akan kita panggil Adalah Ini dia Si Basilius We shall summon Basilius Dan efek dari Basilius Nanti akan kita aktifkan ya Basilius akan kita aktifkan Efeknya Untuk bisa Mengirimkan Si Unleash kedua Dari deck Ke Grey Yard Biar next turn Bisa kita manfaatkan lagi Untuk equip kembali Si Selin ya Nah disini kita bisa Gunakan Si Basil Trice Efeknya Untuk di special summon Kemudian kita bisa Panggil Lang 3 Masih Kade King Boleh untuk negate Atau Biasanya jadi akan gunakan Ke arah si Stone King Darius Lalu kita upgrade Ke Machine X Nah Tapi jadi lebih suka Kayak gini Karena dengan Machine X ini Kita bisa gunakan ya Si Efeknya Dengan detach 2 Kita bakal detach Si Basil Trice Bersama dengan Something Else Untuk bisa Menculik 1 Face Up Monster Lawan Jadi untuk si Machine X Bakal punya 2 material lagi Yang artinya kita bisa Pakai lagi Sekali lagi Efeknya Jadi Sama aja Kayak si Machine X ini Bisa menculik 2 monster Sekaligus Karena efek Menculiknya itu Tidak Limited Activation Kemudian Disini ketika Diglear Lawan Kita juga bisa Menggunakan efek Dari Si Serziel Dulu ya Jadi efek Dari Serziel Ini ketika Dia terequip Oleh Selene Kita bisa Destroy Satu Kartu Eh satu monster Lawan yang dipanggil Spatial Summon Kemudian Kita itu Bisa juga Untuk Menggunakan Si Basil Trice ini Kita Spatial Summon Dan kita bisa Langsung Manggil Si Gorgon Jadi ketika Kita Manggil Gorgon Anggaplah Ini giliran Berikutnya Kita akan Manggil Gorgon Kemudian Nanti kita akan Memicu efek Dari si Evil Eye Resurrection Dan kita bisa Equip kembali Si Selene Yang artinya Di Gorgon ini Bakal miliki Efek Quicknya Yaitu bisa Target Satu efek Motion Dan bisa Digate Artinya Dengan Kombo Kedua ini Dibandingkan dengan Kombo pertama Yang tadi kita Hanya punya Dua Disruption Disini kita punya Ada satu Dua Tiga Empat Disruption Dari Gorgon Dengan modal Yang sama Oke untuk Kombo ketiga Kita akan mulai Dengan Kombo Starter Standar Jadi kita bisa Pake domain Atau bisa Pake Sergel Sebenernya bisa Pake Unleash Juga Tapi nanti Akan ditunjukkan Lainnya Bagaimana Kalau kita Awli Dengan Unleash Sebenernya Sama-sama Cuma Agak Diputar Kita akan Normal Saman Si Sergel Kemudian kita Akan gunakan Efek dari Sergel Untuk Search Unleash Dan kita bisa Gunakan Unleash Untuk Mengirimkan Basil Tris Dan juga Si Gorgon Oke dan kita Akan search Lean Kemudian Kemudian disini Kita bakal Gunakan Efek dari Si Gorgonio Kita akan Kirimkan ke Graveyard Selain disini Untuk kita Bisa Search Si Remer Guns Oke Kemudian kita Bisa Aktifkan Basil Tris Dan kita Akan Equip Lean Searah Si Sergel Oke Nah disini Kita bisa Langsung Gunakan Remer Guns Untuk Bisa Manggil Dua Buah Token Satu Dua Ya disini Kita akan Terkunci Kepada Finn Jadi harus Agak hati-hati Kita tidak bisa Manggil IP Mask Karina disini Tapi disini Kita bisa Gunakan Untuk Manggil Kayak Si Gorgon Atau Mau ke Si Master King Archvin Juga boleh Tapi jangan Ke Si Mark Cracker From the Undo World Karena dia Tidak bisa Digunakan Sebagai Link Material Nah disini Kalau misal Kita pengen Ke arah Si Abomination Kita panggil Link 2 Dulu Sebenarnya Sama Kita panggil Link 2 Untuk Dua-duanya Tapi untuk Panggil Link 2 Disini Kita harus Agak Hati-hati Misal Kita panggil Gorgon Kita akan Gunakan Kedua Token Jangan Gunakan Resil Tris Ataupun Serziel Sebagai Link Material Disini Ada 2 Pilihan Kita bisa Ke Link 4 Seperti Abomination Atau Kalau Ternyata Di Fear Lawan Ada Monster Unaffected Misalnya Nyebelin Kita bisa Sikat Untuk Ke arah Underworld Of Goddess Sekarang Lagi Seperti Itu Untuk Kombo Ketiga Turbo Untuk Link rating Tinggi Untuk Kombo Kempat Disini Kita akan Mulai Dengan Evil Eye Unleash Sebenarnya Mau pakai Unleash Mau pakai Domain Mau pakai Serziel Mau pakai Small World Ditambah Dengan Evil Eye Monster Itu Bakal Sama Aja Kita Bisa Ke Endboard Kombo Pertama Kombo Kedua Kombo Ketiga Atau Kombo Kempat Ini Yang Nanti Endboard Akan Berbeda Dengan Sebelum Sebelumnya Untuk Unleash Masih Sama Kita Akan Gunakan Untuk Mengirimkan Si Basil Trace Dan Juga Si Gorgonio Juga Rentan Dengan Sblasm Kita Gunakan Gorgonio Kirimkan Selin Dan Disini Kita Akan Search Evil Eye Domain Jadi Orang Lebih Cuma Diputer Doheng Jadi Sama Aja Mau Bisa Punya Akses Ke Unleash Nanti Untuk Si Gorgonio Bakal Search Spell Trap Tapi Kalau Diawari Dengan Unleash Berarti Nanti Yang Akan Search Spell Trap Adalah Si Ser Ziel Untuk Di Kombo Kempat Ini Juga Akan Gunakan Ser Ziel Untuk Bisa Search Awakening Disini Kalau Kita Bisa Special Saman Si Special Trace Kita Akan Gunakan Keduanya Untuk Memanggil Master King Archwing Kita Terbenis Tapi Tidak Terlalu Masalah Kita Akan Gunakan Awakening Spesial Summon Ser Ziel Disini Lalu Kita Akan Gunakan Efek Dari Evil Iceline Untuk Benis Satu Spell Dari Evil Eye Dan Kita Akan Bayar Seribu Untuk Kita Set Dan Ini Akan Meco Efek Dari Master King Archwing Untuk Kita Bisa Mengirimkan Fin Monster Dari Deck Ke Graveyard Sejumlah Dengan Attack Atau Defense Dari Life Point Yang Kita Bayar Karena Tadi Kita Bayar Seribu Life Point Berarti Kita Bisa Mengirimkan Monster Yang Attack Seribu Atau Defense Seribu Dan Kita Gunakan Untuk Mengirimkan Si Archwing Hayres Disini Tapi Kalau Hayres Ada Di Tangan Yang Paling Kita Ke Basil Terus Aja Buat Next Oke Disini Dari Hayres Kita Akan Gunakan Efeknya Ini Mau Dipakai Boleh Untuk Special Summon Juga Gak Apa Bebas Kita Pakai Dulu Aja Hayres Kita Chain Dengan Master Archwing Boleh Dan Ini Akan Kita Tetap Gunakan Untuk Search Gasly Glitch Oke Seperti Itu Jadi Apapun Yang Terjadi Kita Bakal Search Gasly Glitch Tapi Hati Hati Ya Ketika Kita Menggunakan Si Evil Unleashed Itu Kita Bakal Berkurang Life Point Ketika Kita Mengaktifkan Kartu Selain Dari Evil Eye Nah Disini Kita Tinggal Aktifkan Saja Untuk Target Ser ZL Oke Dan Kita Bakal Set Saja Gasly Glitch Disini Kemudian Kita Tinggal End Pest Dan Kita Tinggal Tunggu Geliran Lawan Sebetulnya Disini Ya Jadi Kalau Misal Lawan Itu Maka Sesuatu Kita Bisa Gunakan Si Gasly Glitch Ini Gunakan Efeknya Untuk Destroy Dan Kita Bisa Mengirimkan Satu Fin Monster Dari Dekka Graveyard Kita Bisa Mengirimkan Besel 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 Trish Lain Untuk Master King Disini Mau Dipakai Jangan Dipakai Efeknya Karena Ada Potensi Untuk Ke Shuffle Kembali Dan Disini Untuk Si Si Besel Trish Bisa Kita Pakai Juga Untuk Langsung Kita Special Summon Seperti Itu Dan Nanti Aja Kita Pakainya Kemudian Misal Lawan Do Something Mereka Misal Mengirimkan Ini Gitu Sama Ini Gitu Oke Dulu Misal Mereka Search Beginian Dulu Kita Banish Kita Kirim Dulu Dia Mempelatkan Si Sergei Untuk Melihatkan Beberapa Disruption Gitu Ya Pakai Awakening Dulu Stifkan Kita Bisa Seperti Ini Dan Kita Bisa Respon Ketika Ada Monster Kita Bisa Hancurkan Dulu Dengan Sergei Seperti Itu Dan Kita Bisa Lanjut Dengan Di Basil Trish Kalau Mau Seperti Ini Oke Dan Sini Kita Bakal Link Show Kita Bisa Ke Zer Ziel Atau Ke Gorgon Karena Untuk Si Basil Trash Ini Kita Bisa Menggunakan Si Selin Sebagai Link Material Jadi Kita Tidak Perlu Menggunakan Si Monster King Ini Tergantung Dengan Apa Yang kita Butuhkan Kalau Kita Mau Negate Kita Bakal Pake Gorgon Kalau Untuk Si Zer Ziel Ini Efek Yang Sebelas Sini Misal Terequip Oleh Evil Aizelin Kita Bisa Target Satu Kartu Yang Klikan Dan Kita Bisa Hancur Seperti Itu Jadi Tergantung Dengan Lawannya Seperti Apa Contohnya Dia Akan Panggil Untuk Apa Kira Kita Panggil Zer Ziel Jabir Gaul Gunakan Seperti Ini Special Summon Dan Ini Akan Memicu Efek Dari Si Unleash Sebenarnya Kita Bisa Gunakan Juga Untuk Si Master King Kalau Mau Karena Ada Monster Finn Yang Terkirim Ke Graveyard Kita Bisa Aval Kalau Mau Seperti Itu Dan Kita Bisa Equip Selin Ke Arah Si Zer Ziel Seperti Itu Yang Terbalik Ke Graveyard Adalah Si Zer Ziel Seperti Itulah Untuk Si Combo Kempat Ini Kita Punya Disruption Tadi Pertama Dari Si Archvin Ghastly Glitch Kemudian Kita Punya Disruption Dari Zer Ziel Itu Sendiri Untuk Destroy Satu Monster Lawan Yang Spesial Summon Kemudian Kita Juga Bisa Linkshokan Langsung Untuk Manggil Gorgon Yang Bisa Negate Gitu Ya Atau Kita Manggil Zer Ziel Yang Bisa Destroy Satu Kartu Jadi Total Juga Ada Empat Disruption Walaupun Memang Cukup Berbeda Dengan Yang Versi Kombo Ketiga Untuk Kombo Kempat Ini Kita Bisa Menarget Lebih Generic Gitu Ya Tidak Harus Monster Seperti Halnya Di Kombo Ketiga Eh Kombo Kedua Sorry Tapi Disini Kita Bisa Lebih Fokus Juga Terhadap Spell Ataupun Train Untuk Kombo Terakhir Disini Kita Akan Tunjukkan Dengan Kombo Starter Ditambah Dengan Kato B Plus Atau Juga Kalau Misal Kita Sudah Punya Si Basil Trish Ini Jadi Mau Kato Plus Atau Basil Trish Yang Tangan Tidak Terlalu Masalah Ataupun Kita Bisa Sergil Tambah Dengan Domain Sama Aja Karena Domain Kita Manfaatkan Untuk Serg Kato Plus Ataupun Dengan Si Basil Trish Itu Sendiri Disini Kita Akses Dulu Untuk Sergil Tambahkan Sergil Ketangan Lalu Kita Normal Summon Sergil Aktifkan Kita Akan Search Unleash Lalu Unleash Kita Gunakan Untuk Mengirimkan Si Gorgon Bersama Dengan Monster Yang Kita Tidak Punya Di Tangan Jadi Kalau Misal Di Tangan Kita Punya Kato Blepas Kita Bakal Mengirimkan Basil Trish Kalau Misal Kita Punya Basil Trish Di Tangan Kita Akan Kirimkan Si Kato Blepas Seperti Itu Dan Disini Kita Bakal Search Si Selin Disini Lalu Kita Bakal Gunakan Efek Dari Si Gorgon Biasanya Kita Bakal Mengirimkan Selin Tapi Disini Kita Kan Kirimkan Si Monster Lain Mau Kato Blast Atau Si Basil Trish Lebas Ini Kita Bakal Search Si Counter Trap Saja Retribution Kemudian Disini Kita Set Dulu Boleh Gitu Kalau Mau Kemudian Kita Bakal Special Summon Kedua Monster Ini Satu Dan Dua Set Gitu Kalau Disini Kita Bakal Gunakan Keduanya Untuk Ke Arah Mau Si Kada King Boleh Atau Kita Mau Ke Si Didi Package Juga Boleh Seperti Gitu Nah Kita Aktifkan Aja Untuk Target Si Ser Z Nah Disini Jadi Kita Punya Ada Cukup Banyak Disrupt Pertama Kita Punya Spell Trap Negate Dan Ini Counter Trap Kemudian Kita Bisa Destroy Satu Monster Yang Spesial Summon Kita Bisa Culik Dua Monster Menggunakan Cidius X Mesin X Atau Kalau Ditunjukkan Aja Gitu Ya Kita Aktifkan Begini Kita Bisa Negate Ser Gitu Ya Negate Kemudian Kalau Misal Lawan Mau Melakukan Sesuatu Gitu Ya Nanti Bisa Respon Tapi Ini Respon Terbatas Untuk Monster Aja Untuk Yang Selanjutnya Gitu Gitu Misal Lawan Kirimkan Sesuatu Mereka Kirimkan Ini Gitu Dan Search Sesuatu Lagi Misal Ini Maybe Mereka Manggil Monster Mereka Aktifin Gitu Nah Ini Kita Bisa Hancurin Kalau Mau Gitu Ya Target Meledup Gitu Ya Dan Untuk Si Mas Sinex Ini Gak Ada Kart Lawan Yang Aktif Jadi Monster Lawannya Harus Aktif Dulu Untuk Bisa Menggunakan Efeknya Disini Cuma Saya Gak Bisa Tapi Intinya Nanti Kita Bisa Menggunakan Si Mas Untuk Menculik Dan Disini Si Basil Trice Itu Bakal Masuk Ke Graveyard Bisa Di Special Summon Kita Bisa Link 2 Kera Gorgon Atau Link 3 Kera Si Ser Ziel Kita Menggunakan Unleash Untuk Equip Kita Punya 1 2 3 4 Disruption Juga Disini 5 Sama Retribution Jadi Tambahan Satu Disruption Kalau Misal Kita Punya Catable Blast Ataupun Basil Trice Di Tangan Oke Jadi Itu saja Yang bisa Dibahas Mengenai Kombo Kombo Untuk Tips Sekali lagi Disini Kita Bisa Menggunakan Small World Ini Bersama Dengan Monster Evil Eye Apapun Dan Kalau Ada Yang Penasaran Apa Fungsi Dari Medusa Ini Mungkin Mirip Dengan Diameter Di Mud Mag Sebagai Extender Jadi Kalau Ternyata Ke Dari Graveyard Gitu Ya Eh sorry Kita Bisa Recover Evil Eye Card Dari Graveyard Jadi Disini Kita Bakal Bisa Dapat Extender Lagi Misalnya Ada Awakening Di Graveyard Kita Bisa Tambah Ketangan Untuk Bisa Manggil Token Lagi Dan Kita Bisa Manggil Link Rating Yang Lebih Tinggi Kemudian Untuk Counternya Jelas Tadi Dari Tadi Sebut S Blossom S Blossom Counter Keras Dari Combo Starter Tapi Judici Sarankan Kalau Misalnya Mereka Itu Pakai Si Evil Eye Domain Mending Jangan Di S Blossom Mending Kita S Blossom Untuk Si Serziel Karena Kalau Ternyata Kita S Blossom Si Domain Terus Ternyata Mereka Ternyata Masih Punya Serziel Itu Sama Aja Dengan Boong Atau Mereka Punya Unleash Di Tangan Itu Sama Aja Boong Jadi Kalau Untuk Domain Harus Agak Hati Hati Tunggu Aja Untuk Si Serziel Ataupun Dengan Unleash Kalau Misalnya Hand Rapp Cuma Satu Langsung Libas Aja Tidak 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 Kalau Ternyata Abis Serziel Masih Ada Unleash Itu Berarti Tidak Hoke Aja Terus Untuk Yang Lainya Kita Bisa Menggunakan Kartu Yang Langsung Banish Kayak Shifter Karena Bisa Lihat Dari Tadi Untuk Kartu Krasenery Itu Bakal Sangat Bergantung Dengan Graveyard Kemudian Kita Bisa Lawan Pake There Can Be Only One Karena Semuanya Vind Jadi Akan Susah Disini Untuk Mereka Bisa Berkembang Kemudian Bestial Bisa Kita Manfaatkan Atau D-Decrow Bisa Untuk Kita Bisa Bansum Banish Basil Trice Disini Sebenarnya Ada Banyak Celi Celahnya Untuk Cede Evil Eye Ini Makanya Memang Untuk Di OCG Kayaknya Agak Sulit Bersaing Kalau TCG Masih Aman Aman Aja Karena Ada Code Body Graf Eh Kebalik Di TCG Agak Sulit Karena Code Body Graf Terbatas Tapi Di OCG Ini Cukup Agak Naik Karena Untuk Code Body Graf Mereka Bisa Bawa Lebih Banyak Jadi Ada Anti Hand Trap Lebih Walaupun memang TCG Untuk Crossout Bisa Bawa Tiga Tapi Kita Harus Bawa Target Biar Mantep Karena Kalau Engga Ya Percuma Untuk Kartu Evil Eye Lainya Misalnya Pengen Bikin Deck Evil Eye Banget Gak Mau Pakai Si Archwing Kita Bawa Tadi Kayak Si Divit Untuk Bounce Dua Monster Kalau Misalnya Kita Punya Zeline Kalau Misalnya Gak Punya Satu Monster Atau Juga Kita Bisa Menggunakan Si Masperism Ini Untuk Bisa Menculik Atau Monster Lawat Tapi Ini Menarget Sama Untuk Ini Menarget Sebetulnya Tapi Dua-duanya Adalah Non Destroying Effect Jadi Silahkan Pilih Yang Disuka Aja Dan Kalau Misalnya Kita Punya Evil Eye Oceline Itu Bakal Dianlop Sebagai Monster Evil Eye Yang Artinya Kita Bisa Gunakan Sebagai Material Untuk Manggil Kayak Si Gorgon Atau Si Zerziel Yang Memang Butuh Hanya Monster Evil Eye Kemudian Juga Untuk Repose Juga Mau Dipakai Boleh Sebagai Drop Tambahan Tapi Kalau Merjudi Tidak Terlalu Oke Untuk Si Repose Kalau Untuk Confrontation Silahkan Dipakai Sebagai Back row Remover Karena Kalau Misalnya Kita Tidak Menggunakan Kartu Archwind Kita Akan Kekurangan Spell Trap Destroyer Jadi Kita Bakal Butuh Confrontation Dan Kalau Untuk Bridge Selain Dari Didi Crow Kita Bisa Pakai Para Bestial Atau Kalau Sebagai Target Dari Lost World Kita Juga Bisa Pakai Skull Master Yang Mereka Juga Bertindak Sebagai Hand Trap Sebagai Hand Trap Tambahan Kita Bawa Si Safe Frame Gear Gamma Yang Tentunya Akan Bersama Driver Maksudnya Gamma Ini Kalau Gak Salah Tidak Ada Statenya Oh Ada Statenya Sama Yaitu Si Basil Thrice Atau Kita Coba Cek Apakah Kita Bisa Menggunakan Lost World Dan Juga Si Safe Frame Gear Gamma Ini Coba Aktifkan Banish Banish Tidak Bisa Ini Kita Hanya Bisa Search Hand Trap Jadi Untuk Si Safe Frame Gear Gamma Ini Kita Tidak Bisa Gunakan Sebagai Target Dari Si Small World Tapi Kalau Sebagai Bridge Juga Repot Jadi Lebih Milih Untuk Bawa Di Dicrow Aja Yang Aman Atau Bistial Atau Skull Master Jadi Lebih Aman Mungkin Itu Aja Yang Bisa Dibahas Mengenai Kombo Dan Dek Dari Evil Eye Jadi Buat Sobelis Silahkan Kalau Yang Kemarin Sudah Sempet Untuk Gacha Dan Dapat Kartu Kartunya Terutama Tiga Unleash Itu Silahkan Buat Bikin Dek Ini Cuma Ya Resiko Sendiri Untuk Extradet Sangat Mahal Jangan Lupa Subscribe Untuk Sebutkan A Better Dari Belis Indonesia Bagaimana Share Video Ini Sama Kepada Sobat Selain Yang Penasaran Bagaimana Dek Dan Kombo Dari Evil Eye Sampai Coba Di Videonya Dan Jelah Terus Belis Indonesia